oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau mendemokan bagaimana cara mentransaksikan pembayaran hutang supplier caranya adalah menu laporan kita cek dulu disini rincian barangnya laporan hutang pilih nama suppliernya lalu preview agustus disini rincian barang yang telah kita beli ke suppliernya misalkan ini rincian barang yang dua barang ini mau dibayarkan secara tunai caranya adalah close selesai lalu ke pembayaran hutang lalu tekan tambah cari nama suppliernya oke pilih disini tanpa no faktor kita bayar disini sesuai faktornya disini secara isi keterangannya lunas disini 25 sesuai dengan tagihan sisa saldo akhirnya sudah nol simpan oke nah ini sudah lunas exit nah lalu kita cek disini laporan laporan buku besar hutang pilih disini nama supplier oke review agustus nah disini tagihannya sudah nol oke seperti itu caranya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul selamat menikmati